selamat menikmati masalah kekeringan pada tanaman nilam ada beberapa cara yang akan kita perhatikan pada video ini simak terus videonya sobat nilampedia kendala utama dalam penanaman nilam yaitu masalah air jika pada saat musim kemarau datang kemudian kita ingin melakukan penanaman nilam maka muncullah berbagai masalah seperti kekurangan air kemudian penguapan yang begitu cepat sehingga menyulitkan untuk tanaman muda itu berkembang jadi ada beberapa solusi yang kita berikan di sini yaitu yang pertama kita dapat menggunakan beberapa bahan organik yang ada di sekitar kita salah satu bahan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi penguapan pada lahan kita atau pada tanaman nilam yaitu jerami padi untuk daerah yang memiliki lahan persawahan maka jerami padi ini dapat dimanfaatkan untuk penutup tanah untuk mengurangi penguapan pada musim kemarau untuk pemanfaatan jerami padi ini sangatlah mudah cukup dengan menghamparkan di selah-selah nilam selain menggunakan ampas jerami kita juga dapat menggunakan ampas lainnya seperti ampas penyulingan misalnya ampas serai wangi atau ampas nilam dan ampas sisa penyulingan lainnya namun perlu diingat dalam penggunaan ampas penyulingan maka perlu dipastikan bahwa ampas tersebut bebas dari minyak atau sudah melewati masa fermentasi karena jika baru dikeluarkan dari penyulingan kemudian langsung digunakan sebagai penutup tanah maka kemungkinan besar akan mempengaruhi nilam tersebut karena ampas tersebut masih menyimpan residu atau sisa-sisa minyak dari penyulingan sobat nilam pedia selain penggunaan jerami padi atau ampas penyulingan juga dapat menggunakan bahan lainnya untuk penutup tanah untuk mengurangi penuapan seperti rumputan kemudian batang pisang, daun kelapa pada intinya bahan-bahan tersebut dapat hancur dapat hancur sehingga dapat menambah nutrisi atau unsur harap pada tanaman demikianlah beberapa solusi yang dapat dilakukan oleh petani ketika musim kemarau datang yaitu dengan menggunakan bahan-bahan organik sebagai penutup tanah untuk sebagai mulsa kemudian dapat juga menjadi kompos jumpa lagi pada video-video selanjutnya selamat menikmati